Alvin adalah seorang remaja berusia 18 tahun yang hidup di sebuah desa kecil. Ia dikenal sebagai anak yang ceria, pintar, dan memiliki masa depan yang cerah. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika ia terlibat dalam hubungan yang rumit dengan Leah. Seorang janda berusia 28 tahun yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Leah adalah sosok yang lembut dan ramah. Namun sejak suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja, ia menjalani hidup dengan penuh kesepian. Alvin awalnya hanya membantu Leah dengan pekerjaan rumah. Atas permintaan ibunya, Alvin adalah anak yang baik hati, dan Leah adalah wanita yang mandiri. Namun terkadang ia butuh bantuan karena beban yang terlalu berat sebagai seorang ibu tunggal. Tanpa disadari, hubungan mereka mulai berkembang lebih dari sekadar teman. Keduanya sering berbincang, saling curhat, dan mulai saling. Satu malam, setelah hari yang panjang, Alvin dan Leah duduk bersama di teras rumah Leah. Berbicara tentang hidup, kesepian, dan mimpi mereka. Malam itu terasa berbeda. Keakraban di antara mereka semakin mendalam. Hingga akhirnya mereka terjebak dalam momen yang tak terduga. Keputusan yang diambil pada malam itu membawa beberapa minggu berlalu. Dan Leah mulai merasa aneh. Ia merasa mual di pagi hari dan mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam tubuhnya. Ketika akhirnya ia melakukan tes kehamilan, hasilnya menunjukkan bahwa ia hamil. Leah merasa terkejut, takut, dan bingung. Alvin, seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA, adalah ayah dari anak yang dikandungnya. Leah merasa beban besar ini tidak adil untuk Alvin, seorang anak muda yang masih memiliki banyak impian. Namun, kenyataan tidak bisa dihindari. Di suatu sore yang tenang, Leah mengundang Alvin ke rumahnya. Dengan wajah pucat dan tangan yang gemetar, Leah mengutarakan kabar tersebut kepada Alvin. Saat mendengarnya, Alvin merasa dunianya runtuh. Ia tidak pernah membayangkan akan menghadapi situasi seperti ini di usianya yang masih sangat muda. Pikiran tentang keluarganya. Sekolah, dan masa depannya segera berputar di kepalanya. Apa yang harus ia lakukan? Alvin mencoba menghindari kenyataan itu. Ia pulang ke rumah dengan kepala penuh dengan kecemasan. Malam itu, Alvin tidak bisa tidur. Ia berpikir tentang Leah, tentang tanggung jawabnya, dan tentang apa yang akan dikatakan keluarganya jika mereka tahu. Namun, dibalik kebingungannya, Alvin tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas. Keesokan harinya, Alvin mengumpulkan keberanian dan berbicara dengan ibunya dot-ibu yang akan mereka lakukan. Leah, dengan penuh kesedihan, menawarkan Alvin untuk pergi dan melanjutkan hidupnya. Karena ia merasa bahwa Alvin masih memiliki masa depan yang panjang. Namun, Alvin tidak bisa melakukannya. Ia memutuskan untuk tetap di samping Leah dan bertanggung jawab atas bayi yang akan lahir. Hubungan mereka menjadi rumit. Alvin harus menghadapi cibiran dari teman-temannya di sekolah dan desakan dari masyarakat desa yang menilai situasi mereka dengan negatif. Namun, dengan tekad yang kuat, Alvin tetap mendukung Leah. Bahkan jika itu berarti ia harus menunda impiannya. Leah, di sisi lain, merasa bersalah. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Alvin. Tetapi ia tidak bisa mengubah kenyataan bahwa mereka kini terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari mereka berdua. Sambil mengandung, Leah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kesehatan fisiknya. Sementara Alvin mulai bekerja paru waktu untuk membantu keuangan mereka. Bulan demi bulan berlalu. Dan tantangan demi tantangan mereka hadapi bersama. Leah melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Momen kelahiran ini membawa harapan baru bagi mereka berdua. Meskipun mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Alvin dan Leah bertekad untuk menjalani hidup bersama. Cerita ini berakhir dengan Alvin yang memegang bayi kecil mereka di tangannya. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Tetapi ia tidak menyesali keputusannya. Dari seorang remaja yang kebingungan. Alvin tumbuh menjadi seorang pria yang penuh tanggung jawab. Menerima konsekuensi dari pilihannya. Dan berkomitmen untuk menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Serta mendampingi Leah sebagai partner hidup.